oke halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk menghapus halaman kosong yang berada di akhir halaman seperti ini nah bagi teman-teman semua pasti pernah mengalami hal yang sama tetapi mungkin bedanya teman-teman semua ada yang merasa kesulitan atau ada halaman kosong yang di akhir seperti ini yang tidak bisa dihapus nah jadi bagi teman-teman yang mengalami masalah yang sama teman-teman tinggal simak video berikut ini karena akan saya bagikan contoh-contoh kasus kenapa dia susah untuk dihapus oke jadi langsung saja teman-teman semua kita mulai tutorialnya dengan masuk ke kasus yang pertama jika teman-teman menjumpai halaman kosong seperti ini tinggal teman-teman arahkan kursornya di halaman kosongnya klik kemudian teman-teman bisa klik backspace di keyboard nah maka secara otomatis halaman kosongnya akan terhapus seperti ini ini kasus yang pertama kita masuk ke kasus yang kedua kalau kita lakukan hal yang sama seperti kasus yang pertama letakkan kursor di halaman kosongnya kemudian kita klik backspace dia tidak akan terhapus teman-teman semua dia tetap naik kursornya tetapi halamannya sama kenapa? karena kita tidak tahu di halaman kosong ini ada simbol atau ada elemen apa supaya untuk mengetahuinya teman-teman bisa pergi ke menu home kemudian teman-teman aktifkan show atau hide aktifkan dan teman-teman bisa melihat disini ada beberapa enter yang tersisa sehingga dia tidak bisa dihapus ini biasanya terjadi ketika teman-teman membuat halaman barunya menggunakan enter maka tinggal teman-teman block saja semuanya seperti ini baru klik backspace di keyboard backspace nah seperti itu itu untuk kasus kedua kita masuk ke kasus yang ketiga ini yang lumayan agak ribet juga ya yaitu kalau kita letakkan disini kemudian kita klik backspace dia malah akan menghapus teks yang ada disini tuh seperti itu dan kalau kita aktifkan show hide nya disini tidak ada apa-apa teman-teman hanya ada satu ini kalau kita tetap backspace ya tidak akan berhasil kenapa? kita lihat di halaman selanjutnya disini ada namanya section brick ada garis pembatas yaitu namanya section brick untuk bisa menghapusnya teman-teman letakkan kursor di sisi sebelah kiri seperti ini ya kemudian tekan tombol delete di keyboard delete nah jadi seperti itu ya mungkin itu saja teman-teman semoga bisa bermanfaat silahkan dicoba dengan kasusnya masing-masing semoga bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya